Ada riwayat dikisahkan di Bani Israel itu ada seorang muslim, dia itu seorang fakir yang berpuasa di bulan Ashurok. Bukan Bani Israel ya, jadi sudah zamannya, sudah eranya Nabi Muhammad, jadi diceritakan. Jadi sudah ada seorang fakir yang dia berpuasa di hari Ashurok bersama keluarganya dan dia tidak menemukan harta yang bisa digunakan untuk berbuka puasa. Hingga dia keluar rumah, kesana kemari mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk berbuka untuk dia dan keluarganya. Kemudian dia kemana-mana tidak nemu apa-apa, akhirnya dia sampai di suatu pasar, yang mana di pasar itu ada, dia melihat seorang muslim yang dia baru membuka kiosnya dan dia itu membuka jasa penukaran uang, istilahnya Syairofi. Jadi seorang muslim tadi itu masih baru saja membuka kiosnya, didatangi oleh seorang fakir tadi itu. Dia menyampaikan keadaannya, kalau dia itu bersama keluarganya sedang berpuasa dan tidak menemukan apapun yang bisa digunakan untuk berbuka nanti maghrib. Kemudian dia minta izin untuk berhutang satu dirham kepada si muslim tadi itu. Namun sama si muslim itu tidak dihiraukan, dia malah memalingkan wajahnya dan tidak dianggap sama sekali. Akhirnya si fakir ini pulang dengan tangan kosong dan maksurul kolbi dengan hati yang susah dan dia menangis. Kemudian dia disusul oleh seorang Yahudi. Yahudi ini adalah tetangganya orang muslim yang menjadi membuka jasa penukaran uang asing tadi itu. Sama orang Yahudi ini disamperi, ditanya, saya melihat tadi sampai bercakap-cakap dengan tetangga saya, itu ada apa? Kemudian dijelaskan, kalau tadi itu saya ke sana ingin pinjam uang, satu dirham saja, yang mana itu akan saya gunakan untuk buka puasa saya dan keluarganya. Dan saya minta kepada dia mengatasnamakan hari ini. Kemudian si Yahudi tadi bertanya, emangnya hari ini itu hari apa? Kemudian dijawab sama si fakir, hari ini adalah hari Ashurok. Dan sama si fakir tadi itu dijelaskan beberapa faedahnya bulan Ashurok ini. Kemudian dengan senang hati, si orang Yahudi itu memberikan 10 dirham, cuma-cuma. Jadi memberikan 10 dirham kepada orang fakir itu secara cuma-cuma. Kemudian malamnya, malam kejadian itu, orang muslim yang berstatus sebagai, bekerja sebagai, apa, usaha jasa penukaran uang asing tadi itu, dia bermimpi seakan-akan kiamat itu sudah datang. Kemudian dia merasakan kehausan dan kelaparan yang sangat luar biasa. Dalam keadaan tersebut, dia melihat ada sebuah bangunan rumah yang sangat indah sekali, terbuat dari berlian kata kalah, batu-batu permata seperti itu. Kemudian dia menuju rumah tersebut dan memanggil orang yang punya rumah. Kemudian dia itu pengen minta minum atau minta sesuatu yang bisa untuk mengganjal perutnya ketika hari sangat haus dan sangat lapar tersebut. Tiba-tiba ada suara yang berkata bahwa ini sampean tahu sebenarnya rumah ini dulunya itu punya sampean. Tapi gara-gara sampean itu di hari Ashurok ketika didatangi seorang fakir, sampean tidak menghiraukan dia. Maka nama sampean itu dihapus dari kepemilikan rumah ini. Dan diganti tetangga sampean yaitu orang Yahudi yang dia memberikan 10 diram kepada si fakir tadi itu. Kemudian si muslim tadi itu terjaga, terjaga bangun dan dia kebingungan, kebingungan dan menyesali perbuatannya. Akhirnya di siang harinya itu dia bertamu kepada si Yahudi tadi itu. Kemudian menyampaikan tentang niatnya, sampean kan tetangga saya, saya punya hajat kepada sampean, bolehkah saya itu membeli pahala 10 diram yang sampean kasihkan kepada fakir kemarin. Saya beli 100 diram. Kemudian sama orang Yahudi, tidak. Walaupun sama beli dengan harga 100 ribu diram, saya tidak akan memberikannya. Jadi, dan seandainya nanti sampean datang menuju ke rumah saya, yang di hari kiamat itu, yang terbuat dari intan berlian itu, saya tidak akan memberi sampean apapun. Si muslim kaget, loh kok tahu? Kalau ada kejadian tersebut, siapa yang memberi tahu sampean? Si Yahudi berkata, yang memberi tahu adalah zat yang berkata kun faya kun. Dan ketahui lah, saya sudah bersaksi kalau tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah putusannya Allah. Artinya si Yahudi itu dengan perantara tadi itu, perantara memberi 10 diram kepada si fakir tadi itu, dia dapat didayah sama Allah, diberikan anugerah yang segitu besarnya. Dari cerita ini, cerita ini ada di kitab Ia'anatul Talibin, kita bisa merenungi, kita bisa merenungi, bagaimana seorang Yahudi, yang dia itu tidak tahu apa itu hari Ashura, keistimewaannya apa. Dia sodakoh 10 diram dengan ikhlas kepada si fakir tadi. Dan dari perbuatannya, Allah membalasnya dengan hal yang seperti itu. Bagaimana kira-kira nasib kita yang tahu faedahnya bulan Ashura itu kayak apa, tapi kita tidak beramal apapun di bulan tersebut. Jadi kita bisa berpikir seperti itu. Jadi orang Yahudi saja, yang bukan Islam, dia tidak tahu faedah-faedahnya Ashura itu apa, amalnya apa saja. Gara-gara melakukan itu, memuliakan dan khusnudun kepada hari Ashura, Allah memberikan sesuatu yang luar biasa, yaitu hidayah masuk Islam, dan diberi pahala yang segitu besarnya tadi itu. Ya kita, ketika kita sudah tahu kayak apa, mulianya bulan Muharram yang di situ ada hari Ashura, kita sudah tahu faedah-faedahnya, amalan apa yang harus kita lakukan, tapi kita tidak mau melakukannya. Maka itu perlu kita renungkan. Mungkin itu sedikit tentang amalan-amalan atau apa yang harus kita kerjakan di bulan Muharram ini, khususnya di bulan, khususnya di hari Ashura. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.